Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Pesta Ibu. Yang saya hormati Ibu Negara keempat Republik Indonesia, Ibu Aja Sinta Nuri Abdurman Wahid. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Lembaga-Lembaga Tinggi Negara. Yang saya hormati Presiden Terpilih Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Yang mulia para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Kepala Kepulisan Republik Indonesia, Beserta Keluarga Besar Polri, Yang saya hormati Panglima TNI, Beserta seluruh jajarannya, Sesepuh, Senior, dan para Purnawirawan Polri yang saya hormati, Hadirin sekalian yang saya muliakan. Selamat sore. Selamat sore. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan Selamat Hari Bayangkara yang ke-78 kepada seluruh keluarga besar Polri dimanapun saudara-saudara bertugas. Serta terima kasih atas kerja keras, atas pengabdian seluruh anggota Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Proses demokrasi pemilu 2024 dan agenda-agenda besar pembangunan Indonesia sehingga bangsa kita mampu tetap tumbuh di tengah tantangan dan ketidakpastian global saat ini. Keluarga Besar Polri yang saya hormati, Polri memiliki peran sentral di masyarakat, Selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Polri tidak ada liburnya. Polri ada di mana-mana, tidak ada wilayah yang terlewatkan bagi Polri. Tapi di sisi lain, artinya rakyat juga melihat dari dekat seluruh gerak-geri dan tindak tantuk Polri. Saya senang beberapa survei terbaru menunjukkan citra Polri yang semakin baik, bahkan menempati urutan tertinggi kedua. Ini patut kita syukuri, serta harus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan apa? Dengan komunikasi publik yang baik, dengan menjadi contoh, dengan menjadi teladan, dengan membangun etika pelayanan yang berorientasi pada rakyat. Karena tantangan ke depan tidaklah semakin mudah, baik dari sisi geopolitik, dari sisi ekonomi, teknologi, iklim, semuanya semakin rumit dan penuh dengan ketidakpastian. Di sisi lain, pelaksanaan tugas Polri juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa dalam menghadapi beragam tantangan, serta daya saing kita di tengah kompetisi global. Sehingga ke depan Polri harus semakin lincah, harus semakin adaptif dan memiliki cara pandang strategis, harus menjadi cooling system dan perekat kebinekaan, harus profesional dan tidak tebangpilih dalam penegakan hukum, serta harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan. Apalagi dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan canggih, Polri juga harus mampu mengikuti perkembangan IPTEC dan menjalin kerjasama untuk memperkuat keamanan negeri kita. Selain itu, sebentar lagi kita akan memasuki tahapan Pilkada 2024. Saya minta Polri turut mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi ini. Jaga netralitas, jaga stabilitas, dan jaga demokrasi kita agar Pilkada dapat berlangsung aman, jujur, dan adil. Sekali lagi, selama dari Bayangkara ke-78, jadilah insan Bayangkara yang menjunjung tinggi triberata Polri, yang solid secara internal, yang sinergis secara eksternal, khususnya dengan TNI, serta setia melayani dan mengayomi masyarakat. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.